Intro Yang suka makanan pedas, sini-sini ciz merapat budis. Yang satu ini sih jangan sampai lolos dan jangan pakai telat-telat. Soalnya apa? You know what? Soalnya itu pengunjungnya rame pakai banget. Kalau nggak dikit ya, dijamin bisa keambisan salah satu pilihan sombelnya yang super-duper bikin kamu ketagihan. Kenal ini, ayam gopreg super pedas. Emang ya, menurut yang satu ini tuh sangat-sangat digemari dan emang bikin kesem-sem. Nggak heran, meski keluar dari tempat makan ini tuh auto keringetan joss, tapi tetap aja bikin nyandu. Iya bener banget ya, sombel itu emang sebuah candu yang selalu bikin rindu. Cie lah, kayak kamu budis. Nah biar nggak penasaran, bareng sama Haidar Ozim, kita langsung aja Cus Sambangi TKP. Halo budis, sekarang di depan Haidar sudah ada tiga macam sambal. Tapi, tapi, tapi sayang banget nih. Satu sambal udah habis, dua ludes. Karena apa? Bisa lihat kan budis, di belakang rame banget. Dan saking ramennya, jadi habis deh sambal yang satu. Nah, di sini tuh ada sambal tomat, sambal hijau, sama sambal bawang. Eh bang, sambal bawang ya? Sambal bawang rawit merah. Sambal bawang rawit merah. Beuh, mantep jiwa nih kayaknya ya. Ini aja tuh masih siang banget loh, sambal hijaunya udah kehabisan budis. Dibilang juga apa tadi kan? Nah yang paling favorit di sini tuh ada sambal bawang yang super pedas. Setelah utamanya cuma dua only, cabai rawit merah dan buang putih. Eits, tapi nih ketika dibaluri minyak panas bekas gorengan terus diulek, berasain sendiri deh, manius tingkat dewa. Kalau mau yang tingkat level pedas menengah aja, bisa pilih sambal tomat. Cabai keriting, cabai rawit merah, tomat, dan jangan lupa tambahin sedikit penyedap. Rasa pedasnya itu tetap enak menggelegar budis, tapi tingkat kepedasannya masih bisa dimaklumi lah kalau yang ini ya. Nah budis, sekarang Haidar akan mencoba masak ayam geprek. Nah, pertama, tahap pertama, Masukin aja ayam langsung ke tepung. Haidar masukin dulu ayamnya ke tepung. Nah, ini tuh adonan tepungnya, ini cair emang gulung ya? Cair, memang harus cair. Kenapa harus cair? Kenapa enggak kering? Dalamnya enggak mateng loh. Oh, jadi kalau kering, dalamnya enggak mateng budis. Begitu dipesan, enggak pakai lama, ayam dan lauk lainnya udah langsung digoreng dulu dalam minyak panas sampai garing. Eh, tentu saja, sebelum digoreng, udah diselimuti sama bumbu gepreknya. Di sini, kita bisa pesan tingkat kematangan ini, foodies. Tinggal request aja. Mau yang enggak matengnya cukup gitu, atau sampai yang kering-kering dan kemeripik ayamnya bisa. Asik kan tuh? Namanya juga ayam geprek. Setelah mateng, ya tentu aja langsung geprek bersama sambal di atas cobek. Wah, baru digeprek gini aja langsung kebayang ya perpadan gurihnya ayam dan pedasnya ini loh, foodies. Ini menggoda abis. Nah, foodies. Sekarang langsung disimpan di atas piring. Nah, cantik kan penampilannya? Oh, kalau kurang sambalnya, tambahin lagi. Boleh lah ya. Ini karena sambalnya sangat-sangat menggugah selera. Karena dari teksturnya sangat-sangat pulen banget. Nih, ditambahin sama air. Nah, kalau udah tinggal kumpulin deh tuh sama nasi dan sayuran lainnya. Cita rasa ayam gepreknya juga makin enak dengan tambahin sambal lagi. Double nikmat ya. Yes, kita sikan foodies. Semakin pedas, maka sensasi makanannya makin berasa ya. Dan disanalah kunci kelezatan makanan yang harganya cuma 23 ribu rupiah aja seporsi ini. Yuk, Haidar pilih sambal yang lain juga nih, Budi. Biar bisa merasakan semua sensasi makanannya. Ini dari ayamnya crunchy banget, enak banget. Dan ini gak terlalu pedas. Jadi yang buat orang yang gak suka pedas, sambal tomat ini bisa buat pilihan. Karena enak banget dan pedasnya cukup lah. Beneran loh, meski level kepedasannya ini ya gak seberapa, Ayam geprek dengan sambal tomat juga dahsyat rasanya. Kalau kalian mau cobain nikmat pedas tapi yang pengen perut tetap aman ya boleh juga nih dicobain. Sensasinya tuh kayak beda banget. Dan ini lebih dominan ke tomatnya. Karena kan sambal tomat, jadi bener-bener dominan ke tomatnya. Tapi gak mengurangi estetika dari sambalnya juga. Enak banget. Bisa dibilang sih, ayam geprek adalah kesatuan dari gurihnya ayam tepung dan pedasnya sambal. Jadi ketika seseorang menyantap keduanya, bisa merasakan sensasi lembut, crunchy, dan pedas di lidah sekaligus. Apalagi kalau yang pedasnya nampo, gimana Haidar? Terima kasih. Namanya sambal bawang. Pastinya lebih dominan ke bawangnya juga. Dan rasa bawangnya juga kayak bener-bener kerasa banget. Dan pedasnya ini nampol. Kalau pecinta sambal bawang ini, udahlah ya. Walau gak banyak bahannya, tapi makan pakai sambal ini tuh selera udah pasti auto meningkat, yes. Mau pakai potongan daging ayam bisa. Mau pakai ceker, kepala ayam, atau jeruan ayam bisa bingis. Tinggal cocok-cocok aja sambal bawangnya. Beuh, yaskan lah Fudis. Fudis tahu kan mercon, kalau taruh di dalam mulut kayak gimana, meledaknya seperti apa kalau kenatangan. Nah, sama halnya ini sambal pas begitu masuk ke mulut kayak bener-bener pedas langsung kayak... Tuh kan, pedasnya mercon saat berada di mulut tuh emang pecah banget sih pasti. Eh, tapi ingat ya, eling nih kalau makan sambal ini jangan over. Bisa bahaya di perut, oke. Bisa bahaya di perut, oke. Areng Fudis, mau bakar-bakaran biasa, udah deket-deket tahun baru, biasanya ini banyak jual areng. Eh, tapi kali ini bukan buat bakar sate, daging, segala macam, tapi buat ini nih. Nih, simak di sini dulu ya Pak ya, di sini cukup ya. Kita mau bikin martabak ya Pak ya. Wala mau bikin martabak ternyata Fudis, repot gak sih? Kan ada kompor gas yang lebih simpel ya. Eits, kalau kalian beranggapan begitu juga, berarti belum pernah nyobain dong nih. Soalnya kalau udah nyobain pasti tau alesannya kenapa harus pake arang. Yap, serasanya nomor satu Fudis. Jadi ini terbuat dari baja ya Pak ya. Baja. Jadi nih, ceritanya kita mau bikin martabak memang yang sudah legend banget. Dari tahun berapa Pak? Dari 72. Loh yang baja ini udah ngikutin perjalanannya dari dulu, dari awal ya Pak ya. Bah, usia baja dan capitannya ini nih udah 51 tahun loh dan masih bertahan sampai sekarang. Gak cuma latihan aja yang bertahan, pilihan menu dan pembelinya juga tetap bertahan bahkan sampai ke generasi selanjutnya. Jadi kalau Bapak ini generasi keberapa nih? Ya, kedua-nya Pak Bintu. Beliau? Generasi pertama ya, sampai sekarang masih. Tuh, tuh. Satu lagi yang kelewat nih. Koh A Choy-nya juga mesti bertahan untuk membuat martabak dengan tangannya sendiri loh Fudis. Meski ada generasi kedua, tapi tetap dilakukan bersama-sama demi menjaga cita rasa. Terus-terus, pilihan rasanya tuh tetap sama Fudis, cuma ada cokelat, keju, dan kacang aja. Ternyata cepet juga loh Fudis. Aku pikir kalau pakai arang itu bakal lama. Ternyata enggak ya Pak ya? Cepet, paling enggak kurang dari 3 menit lah. Justru baca dengan arang menjadi permodon yang fast Fudis. Bada api yang dibuat menghasilkan panas dengan suhu tinggi yang stabil. Dan bajanya yang menahan panas dan menyebabkan keseluruh bagian. Jadi matangnya merata dan enggak perlu terlalu lama Fudis. Nah dalam satu hari ini bisa menghabiskan minowat sekitar 5 kg arang loh. Banyak juga ya. Iya, luar biasa kok. Masih bergerak aktif tiap hari ya kok. Ini kacangnya juga lembut banget kayaknya ya. Kalau untuk urusan ini saya mau mantau dulu ya Fudis ya. Aku salah. Kita lihatin aja perhatikan dengan seksama. Dan dalam tempohnya itu tinggal-tinggal ya. Enggak, enggak. Soalnya untuk komposisi ada Koh Aceh yang udah handal nih. Jualan selama 51 tahun gitu loh. Dari mulai pakai grow bag sampai udah punya outlet tuh Fudis. It's jadi pengen baru-baru nyobain. Martabak yang proses memasaknya unik dan otentik nih. Oke, langsung aja kita coba yang Fudis. Jadi aku pesen tiga. Dan disini tuh memang rasanya otentik banget. Masih martabak yang kayak dari zaman dulu gitu ya. Rasanya coklat, keju, sama kacang. Kau Acoy memang teguh mempertahankan pilihan rasa martabaknya Fudis. Gak mau tuh tergiur dengan pilihan rasa viral-viral kayak yang lain. Karena rasanya yang otentik udah jadi ciri khas dan juga identitas dari martabak legendaris Uncheck Gang Out ini. Sengaja banget pesen martabak yang polos dulu Fudis biar fokus di adonannya yang dimasak dengan arang. Adonannya aja menurut aku udah enak banget ya. Jadi memang udah ada rasa manisnya juga. Nah ini cocok banget buat kayak kalau orang suatu aku sih kayak gak terlalu suka yang aneh-aneh gitu. Makanya pakai martabak yang original gini aja kayaknya udah cukup banget. Bener ternyata Fudis, adonan yang dimasak dengan arang tuh terasa lebih beraroma, harum, dan ada sensasi asapnya. Disini kalian bisa likuat. Mau kling banget atau masih agak-agak juicy kayak gini nih. Tapi jangan bayangin kalau keringnya tuh kayak tipter-tipter kayak gitu. Nah tapi memang ya kering aja gitu bagian bawahnya. Oke kita lanjut di cipan setengah-setengah nih. Putih pesennya setengah keju, setengah coklat kacang. Menurut aku kejunya pasti ya gak berlebihan. Jadi gak bikin enak juga. Dan yang special disini tuh adonannya. Karena tadi pakai arang. Jadi berasa agak beda gitu aja sih. Dan kayak ada aroma yang beda aja gitu. Selain itu tekstur adonannya juga beda Fudis. Yang dimasak dengan di arang ini jadinya lebih kenyal dan juga gak lempek. Aku baru menganggap aja udah kecum aroma kacang yang disangrai dan lembut banget kacangnya. Dan aromanya enak banget karena disangrai ya. Aku gak bohong. Ada after taste dari kacangnya juga Fudis. Ini sih emang yang bikin salpuk derati Fudis. Karena biasanya putih gak tau suka martabat dan isi kacang. Soalnya tekstur kacang yang kurang lembut tuh suka mengurangi rasa martabaknya setiap seluruh hat. Tapi kalau kacang yang seluruh ini dan aromanya sangenanya kuat. Bikin putih suka banget malah. Hmm asli. Kayaknya kalau kesini kalian wajib banget cobain yang kacang. Beda sama kacang-kacang di tempat martabak pada umumnya. Disini tuh manisnya pas. Saling mengisi antara coklat sama kacangnya berfaktor. Mantap betul tuh. Jadi menu favorit disini gak sih? Lanjut kita cobainnya komplit yuk. Turutan lapisan ini yang paling bawah ada kacang, keju, coklat dan keju lagi di paling atasnya. Jadi double keju nih Fudis. Begitu masuk ke mulut ada rasa gurih, manis, aroma kacangnya yang puru jadi satu. Jadi begitu rame banget gitu di mulutnya. Nah ini cocoknya buat yang suka dengan rasa mix ya. Karena dalam satu suapan ada aneka rasa jadi satu. Hmm meskipun kejunya udah gak keliatan. Tapi dari awal emang double kan kejunya Fudis. Jadi tetep bakal berasa ditunggak kaleng-kaleng ini emang toppingannya. Sisi dari kacangnya tuh agak berkurang secara aroma masih ada. Tapi gak sekenceng yang tadi. Terus rasa juga masih ada sensasi sedikit. Buat kalian yang pengen rasa yang gak biasa. Jadi bisa cobain ya ini. Cus deh cobain ya Fudis. Eksapir segercep nih. Martabak legendaris. Ancak Gangot ini tuh buka jam 12 siang. Tapi 3 jam doang udah ludes Fudis. Waduh bye-bye gak kebahagiaan nih. Hahaha. Makanya banyak juga pelanggan loyal yang bahkan udah jadi pembeli turun-temur untuk Fudis. Jangan-jangan salah satunya kamu ya. Makan receh. Mereceh tapi rasanya gak recehan. Aduh duh. Lihat ya beginian rasanya kok ya bikin perut konser ya Fudis. Empal sapi dicambur dengan serundeng. Tulas pakai ketupat. Hmm siapa coba yang bisa nolak. Hayalacus kita jalan-jalan yuk ke Purwokerto. Dan kita kepoin empal kupat Bu Marsi. Ini udah jualan sama 53 tahun loh Fudis. Wah 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 udah buka sejak tahun 70. Ini mah hitungannya udah legend ya. Fudis. Budis. Lihat ini di belakang aku orang lagi pada antri makan empal kupat yang ada di Purwokerto. Katanya empal kupat ini super enak banget. Dan harganya katanya murah. Penasaran kan? Kita langsung kepoin aja yuk. Let's go. Lihat aja tuh Budis yang makan udah banyak banget kan. Keidahan jangan mau kalah dong. Tulas dikit bisa-bisa keabisan loh. Karena yang datang ke sini tuh sili berganti gak pakai berhenti Budis. Ini dia nih Budis. Wah halo ibu. Wah dengan ibu siapa ini? Bu Marsi. Wah ini Bu Marsi nih Budis. Yang jualan empal kupat. Wah ini aku baru pertama kali nih coba ini Bu Marti. Ini ada apa aja nih Bu Marsi? Ini yang kuah yang basah ya? Oke. Ada otot. Ada otot. Ada usut. Ada usut. Ada babat. Ada babat. Terus itu apa yang udah habis? Itu yang kering? Kering. Oh yang kering. Ada dua macam? Iya. Oke. Nah kan baru dibilang takut kehabisan. Eh beneran udah mau ludes aja satu baskom besar tuh Budis. Tapi tenang aja buat makan receh Bu Marsi masih punya stok spesial asik. Wah lihat nih Budis. Tuh banyak banget. Wah itu mau pinain ke sana? Oke. Terbaru aku bantu aja kalau gitu ya. Nih kita bantu. Karena ini baru buka beberapa jam. Ini udah habis nih Budis. Jadi harus masukin lagi stok yang baru. Udah? Oke. Wadidaw Budis. Penampakannya sungguh menggugah selera ya. Warung Bu Marsi ini punya dua varian. Yakni varian empal kupat yang kering dan juga empal kupat basah alias berkuah. Ayo lah dan. Sekarang minta bikinin langsung aja sama Bu Marsi. Dua paket lengkap ya biar komplit. Yowes lah. Kalau gitu Bu Marsi bikinin saya yang kering satu. Yang basah satu. Oke. Sambul. Wah itu sambulnya itu pedas juga kayaknya. Itu sambel cabenya 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 apa ini? Cabenya setan itu ya? Yang pedas ya? Yang basah satu. Jadi disini pilihan ya. Mau campur juga bisa Budis. Tadi aku lihat banyak yang belinya campur. Oke. Jadi yang campur bisa. Yang kering bisa. Semuanya bisa lah pokoknya ya. Kalau kesini. Buat kamu yang pengen cobain empal kupat Bu Marsi ini bukannya setiap hari ya Budis. Dari jam satu siang hingga jam lima sore. Cuma empat jam jualan aja udah ludes-des-des tuh Budis. Tapi kalau weekend. Duh banyak pelanggan yang nyerbu ke sini nih. Jadi jam satu tank kudus lain-bayin disini ya. Biar kamu gak kehabisan. Oke. Siap. Ini udah ada dua yang kering sebelah kiri. Yang basah sebelah kanan. Oke kalau gitu aku mau langsung makan aja udah lapar banget. Bu Marsi terima kasih aku makan dulu ya. Oke. Anyway, by the way. Empal kupat Bu Marsi ini merupakan generasi yang kedua Budis. Dari dulu hingga sekarang memang resepnya gak pernah berubah. Jadi rasanya tuh authentic ya udah melekat banget di lidah para pelanggan. Oke dide dan it's time to santap-santap. Skuy. Budis. Ditahan udah lengkap. Lihat tuh di belakang saya. Udah pada lap-lap banget makan empal kupatnya. Bu Marsi. Aku gak mau kalah. Pengen langsung cobain aja. Yang basah dulu yang berkuah ya. Karena ini lihat tuh ya. Mendung-mendung hujan di Purwokerto. Kita makan yang anget-anget. Yang berkuah-berkuah. Nah, cobain kuahnya dulu. Ini dia. Abis itu lah. Wah. Lihat bener. Serundengnya itu loh yang bikin authentic. Jadi rata serundeng ditambah dengan kuah yang bener-bener banyak rempah. Tadi kata Ibu Marsinya. Jadi rasanya itu menurut aku enak banget. Wangi juga dari rempah-rempah. Dan serundengnya itu yang bikin tambah gelapin. Jadi lah. Nah, ini ada bagian ototnya. Ini ada babatnya. Kita langsung makan aja campur dengan kupatnya. Wuh, mantep. Nah, ini dia. Babat. Enak banget. Asin gurih di tambah. Dengan cabai-cabai setannya. Jadi perpaduan asin gurih dan juga pedas. Mantep. Tuh. Ada paru ya. Wah, rasa asin gurih dan pedas ditambah dengan serundeng yang harumnya merona. Bener-bener memanjukan lidah kamu lah foodies. Aduh, ini endel banget lah pokoknya. Dan kuah santannya ini tuh kayak juga kayak semerempah-rempah loh. Seperti bong putih, ketumbar, kemiri, dan daun salamnya berasa. Jadi wajar ya kalau empal kupat yang satu ini approve di lidah banyak orang foodies. Karena memang endes tenen, eh. Mantep punya foodies. Ditambah lagi dengan harga yang super receh nih foodies. Yakni 10 ribuan aja satu porsinya. Wow, worth the boy banget ya. Pokoknya semua kalangan bisa cobain ya. Ini merah cat foodies dan nikmat. Foodies berhubung gerimis udah mengundang ini ya kan. Jadi aku harus cobain yang ini juga sebelum hujan dateng. Jadi mending kita cobain langsung yang ini ya kan. Nih, kalau ini cenderung serundengnya itu lebih banyak. Tuh, dia kering, gak ada kuahnya. Jadi serundengnya menjadi salah satu bahan yang harus atau kudu banyak di varian yang kering ini. Aku cobain langsung pakai kupatnya ya. Nih. Tuh. Nggak. Ini kayaknya 80 persen. Terasanya serundeng. Enak banget. Yang demen dengan serundeng, cocok binggu makan varian yang satu ini foodies. Plusnya lagi, dagingnya juga lembut pake banget. Kata Bu Marsini, dagingnya udah melewati proses terbus selama 3 jam. Jadi tenang aja, soft banget kok rasanya di lidah foodies. Yang bilang kamu bakal senyak lo makan di sini. Dan tadi seperti yang aku bilang, kalau misalnya kamu pengen campur bisa ya. Jadi, campur yang basah sama yang kering. Kita cobain ya masukin kuahnya. Karena dari tadi aku lihat, itu banyak banget yang makan yang varian campur. Oke, campur ya. Pantesan. Ini campur gue. Yang gue dingin nih. Baik banget. Gue enak tenang. Ini definisi kuliner Endel dengan harga receh. Ayolah Cus, yang lagi di Purwokerto, jangan lewatin empal kupat Bu Marsi yang saat ini ya. Alamatnya ada di Jalan Jenderal Sedirman, Kota Purwokerto. Yuk lah, seru Bu Budis ajak keluarga. Kita ketemu di sana ya. Kalau ke Purwokerto, wajib pakai banget ini warungnya Bu Marsi. Masuk ke daftar list kuliner kamu ya Budis. Karena bener-bener enak banget. Dan satu portinya cuma Rp10.000 aja. Jadi super worth it kalau misalnya kita beli ini. Jaminan kenyang dengan harga yang receh abis. Mantep tenang. Makan receh, menu receh. Tapi rasa gak receh-an. Kudis, gak cuma steak aja yang bisa kita request singkat kematangannya. Ya, tapi Jaya Nenek satu ini juga bisa dong. Mau well dan bisa. Mau medium well, sabi lah. Wah, mewah banget dong. Ya gak loh Budis, ini tuh kue pancong. Salah satu jeginan receh paling populer. Gak heran ya, penjual kue pancong tuh banyak banget Budis. Yuk kita cari penjual kue pancong legend yang katanya udah jualan dua generasi. Wow. Wah, ini dia Budis. Wuuuh. Wah, tuh liat Budis. Ini kental banget ya. Tuh, kelihatan gak? Wah. Bukti nyata sih Budis. Keliatan dari rame-nya pengunjungnya dateng ya. Bahkan pengunjungnya gak cuma rame pas makan siang atau malam only. Di jam-jam lainnya juga tetep aja rame. Keren. Buat bikin kue pancongnya tuh gampang banget kok Budis. Pertama, oles cetakan dan tutupnya dengan metega. Kemudian tinggal tuang aja deh tuh adonannya ke wadah cetakan. Eh, by the way nih guys. Di kue pancong balap, bogar rasa ini dalam sehari bisa habis sampai 20 kilo adonan way away. Karena tingkat kematangannya beda-beda, jadi waktu kematangannya juga beda nih Budis. Tapi selama ini sih, Mas Nedi dan teman-teman yang cuma ngendelin feeling aja tuh buat tentuin kapan adonannya udah ready. Duh, emang beda ya kalau udah pro. Eh Budis, Budis. Kayaknya semua pancongnya udah siap diangkat semua deh tuh. Hmm, smells good. Nah, Budis nih sekarang udah jadi. Ini yang mateng, ya kan? Kalau mateng full tuh, lihat ya. Full matengnya. Nah, kalau yang ini, dia 3 per 4 mateng. Dia masih ada lumer-lumer sedikit Budis gitu di atasnya. Tuh, kan? Iya kan? Satu lagi, ini yang setengah mateng. Nah, ini dia setengah mateng. Ini jelas beda sensasinya pada saat nanti kita makan. Nah, sekarang udah bisa bedain dong ya, Budis. Perbedaan ketiga tingkat kematangan pancongnya. Kalau gitu, next kita kasih topping yang paling baseler di sini. Yuk! Buat yang mateng, kita kasih topping taro. Nah, buat pancong yang 3 per 4 mateng yang jadi favoritnya ini adalah topping green tea. Sedangkan buat yang setengah mateng nih, Budis. Yang jadi bintangnya adalah pastinya toppingan cokomaltin keju susu. Serta topping durian. Widih, jadi makin gak sabar buat menyentemnya ya. Budis, nah sekarang pesanan aku udah ada di depan mataku nih. Wah, sampai bingung mau mulai dari yang mana. Kayaknya dari sini dulu aja nih. Ini yang setengah mateng cokomaltin keju. Tuh, lihat ya. Dia lumer banget dan dia setengah mateng untuk Budis. Tuh! Tuh! Melting-melting gitu ya. Tuh! Parah sih. Gimana-gimana, kok kamu sampai gak bisa berkata-kata gitu sih, Atik? Aku baru nyobain ya. Satu varian aja yang setengah mateng. Cokomaltin keju. Tapi kayaknya aku udah bisa langsung memutuskan bahwa aku tim setengah mateng pancong balap bawa rasa ini. Setengah mateng itu kayak apa ya sensasinya tuh kalau kalian rasain lumer. Tapi gak bikin kalian tuh enak gitu. Enak gitu. Makin lumer ke dalam. Ada coklatnya dipaduin sama coklat. Sama kejunya, sama susunya. Itu kayak, wow, udah enak banget ya sumpah. Mas Dede, no tipu-tipu nih Budis. Kue pancongnya itu beneran lebih padat tapi ampuk. Adonannya sendiri punya rasa manis yang pas. Plus ada sedikit rasa gurihnya juga. Tekstu lumere pancong setengah mateng tuh ya. Ketemu sama kerancing coklat melting kok. Iya bener-bener match banget. Gak usah takut kemanisan Budis. Karena coklat meltingnya ini ada sedikit rasa manis. Dan ditambah lagi sama gurih parutan kejunya. Mantep punya. Nah, nyampe dong ya betapa lazisnya varian pancong yang satu ini. Mau, mau, mau. Lembut banget. Lembut, enak. Bener kata masnya. Wangi. Ada wangi-wangi khasnya. Wangi pancong tau gak sih kayak. Rasa banget gitu di langit-langit tuh. Enak banget. Ini recommended. Yeay! Eits, jangan cepet puas sama satu varian aja, Budis. Masih ada varian lainnya dari panjang setengah mateng. Yes, ini dia nih panjang setengah mateng dengan topping durian. Setengah matengnya, berasa real adonannya karena gak terlalu banyak topping. Si duriannya pun topping duriannya ini. Ini dia kental nih. Nah, ini kental nih tuh. Kalian bisa lihat ya. Tuh, ini kental banget nih. Kalau kata kue, legit. Meski duriannya bukan durian asli, Budis mainkan pasta durian. Tapi kalau dari rasanya sih, ketauan nih kalau pasta duriannya tuh bukannya murahan. Soalnya gak bikin lengket di dinding mulut, Budis. Si panjang ini lebih bisa aku rasain dan lebih berasa. Seperti yang tadi mas Adedai bilang dulu. Lebih enak, memang betul. Lebih manis, adonan nafas, dan legit. Legit. Manisnya pas, gak over. Kita naik tingkat kematangan nih ya. Untuk pancong dengan 3 per 4 mateng ini toppingnya adalah matcha. Nah, ini jelasnya nih, Budis. Tuh, kan. Bagian atasnya itu masih agak basah dia. Ini 3 per 4 nih. Tuh. Tapi setengah ke bawah dia udah mateng. Jadi memang ini bermain di tingkat kematangan itu di waktu. Sensasi tekstur pancong yang satu ini beda, Budis. Kalau Budis mau cobain pancong yang ada tekstur empuknya, tapi mau ada sedikit lumereh juga, nah ini dia solusinya. Kue pancong dengan kematangan 3 per 4. Ini topping macanya gak sekedar lewat only lho ya, Budis. Tapi banyak pake banget. Tiba rasa macanya bukan yang manis aja lho. Ada sedikit rasa pahit khas matcha. Tau kan? Patus jadi favorit. Oke lanjut, kita ke tingkat kematangan yang paling teratas nih. Ya, sejelas dong pancong yang full mateng bukan yang gosong ya. Ini enak. Meskipun dia mateng, full mateng ya. Tetep adonannya malah menurutku ya, menurutku ini lebih berasa. Lebih berasa legit asli adonannya. Lebih berasa wanginya. Adonannya emang bener kata si mas Dede tadi bilang. Tentol ya, dan ini berasa langat. Wah, ternyata yang full mateng ini juga bikin semua rasa aroma dan tekstur asli pancongnya jadi makin keluar, Budis. Nah, kalau mau rasain tekstur lumernya, tetap bisa dong. Kan dapet dari aneka topping di sini. Jadi tetap sama enaknya, ya kan? Nah, biar gak seret udah makan 4 porsi pancong nih, yuk kita larutin dulu yuk pakai es susu kacangnya. Di sini, Budis, susu kacangnya ini bukan cuma susu kacang kedelai loh ya, tapi ada tambahan kacang hijau rebus di dalamnya. Wah, double nikmatnya, double sehat nih ini sih. Sekai ah, jadi kesini juga yuk. Kamu bisa kesini kapan aja kok, karena bukannya 24 jam, Budis. Mantep tuh. Lokasi poncong Balap Boga Rasa ini adanya di Jalan Bahagia Raya, nomor 6A Depok, Jawa Barat. Budis, aduh ini semuanya enak, enak banget dan kalian wajib cobain sini. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan, Budis. Lanjut makan. Favorit food. Nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.